Kabut ditelagasi O. Jelit 14. Si buta menangkap dan menerima wanita ini. Kejadian dia di pagi itu sungguh mengegerkun dan mengejutkan semua orang. Mereka terbelalak dan bingung di depan rumah kepala dusun, senjata merunduk ke tanah tak jadi digerakan. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Lalu ketika Cikuan mencengkeram dan menotok putri kepala dusun, Yang Lung Lai dan seketika tak mampu bersuara makasih buta berseru agar Bileng mengaku sembuh perbuatannya. Kau membuka rahasia di depan umum, kau menelanjangi kami semua. Katakan kepada mereka bahwa kaulah yang mula-mula memasuki kamarku dan minta dilayani sebagaimana hubungan pria wanita. Tidak, tidak, aku, ah, lepaskan aku, Kongcu. Aku tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Suamikulah yang bicara, ia cemburu temanmu tak memakai dirinya lagi. Apa? Hausyu cemburu kepada KWI. Bo? Benar, ia marah-marah kepadaku. Kecewalah melaporkan kepada ayah dan inilah akibatnya. Lepaskan aku dan jangan sakiti. Cikuan membelalakan kelopaknya yang kosong. Semula seperti KWI Bo ia pun menduga wanita inilah yang membuka rahasia. Sungguh tak disangka kalau seng suami yang cemburu, marah karena KWI Bo tak memakainya lagi. Tapi ketika ia tiba-tiba tertawa bergelak dan KWI Bo terkekeh, meliharlah wanita ini mencari petani muda itu maka didapatinya laki-laki itu bersembunyi di balik punggung penduduk. Hi, kau KWI Bo memanggil dan berseru. Kesini, Hausyu, kiranya kau yang menjadi gara-gara. Akan tetapi petani muda itu ketakutan disanalah bahkan merunduk dan menyembunyikan diri, tiba-tiba sesal dan takut muncul. Tapi ketika KWI Bo berkelebat dan penduduk berteriak didorong terpelanting, mudah saja wanita ini menangkap. Maka laki-laki itu sudah disambar dan sekali berjungkir balik wanita ini kembali lagi di dekat Cikuan. Geraknya yang mengejutkan seperti walet menyambar membuat penduduk angeri. KWI Bo pulang balik seperti pandai menghilang saja. Kau wanita ini terkekeh menekan tengkuk orang. Kiranya gara-gara cemburu dan marah membuat gara-gara di pagi ini, Hausyu, kurangkah kenikmatan yang kau dapat dariku hingga masih tidak puas? Hayo, katakan kepada penduduk bahwa kau pun memasuki kamarku dan minta dilayani. Petani muda ini gemetaranlah merontak melepaskan diri namun cengkeraman KWI Bo membuat ia kesakitan. Semakin memberontak semakin nyeri dan sakit. Maka ketika ia menangis dan ketakutan setengah mati ia pun mengakui bahwa sesungguhnya ia lebih dulu memasuki kamar wanita itu. Aku, aku bingung. Aku merasa jatuh cinta. Lepaskan aku, Kowonio, lepaskan aku. Kuakui bahwa aku memasuki kamarmu dan kau mau melayani aku. Lepaskan aku. Katakan dulu apakah nikmat bercinta denganku atau tidak. Kau suka atau tidak. Aku, aku suka nikmat. Hehehe KWI Bo sengaja menggoda kepala dusun yang mendelik di situ. Percakapan itu didengarkan semua orang dan Gupin serta Luan Ho yang semula dianggap yang keladi ternyata hanya merupakan orang nomor dua dan tiga setelah Hausyu ini. Petani muda itu menyatakan betapa nikmat dan sukanya bercinta dengan wanita itu, padahal mertuanya mengincar lebih dulu dan ingin bermabok-mabokan dengan si cantik ketika kakek itu tak dapat menahan marahnya dan memekik serta menggerakan sabit. Maka ia menyabet menantunya itu dengan kata-kata kotor. Kau Jahanam tak tahu malu, sudah punya istri sendiri masih juga jelalatan mencari lain. Kau Ibo melempar petani muda ini ke arah mertuanya. Semua orang menjerit ketika sabit mengenai leher, Hausyu menjerit kemudian roboh. Luka di lehernya menganga. Lalu ketika dengan kalap kakek ini dibakar cemburu dan marah. Bileng menjerit-jerit maka tanpa ampun lagi kakek itu mencincang menantunya. Kau Jahanam kurang ajar, kau manusia tak tahu budi. Ah, mampuslah, mampuslah. Bertubi-tubi sabit merobek tubuh petani muda itu. Kejadian berlangsung cepat hingga penduduk terbelalak tak sadar, mereka seakan dihipnotisi ayaknya. Tapi ketika Bileng dilepaskan si buta dan wanita itu menubruk suaminya maka sadarlah penduduk dan serentak mereka menangkap dan merampas sabit di tangan lelaki tua itu. Tubuh Hausyu bersimbah darah dan gegerlah penduduk, para wanitanya menjerit. Lalu ketika mereka berhamburan pula menubruk korban maka Kwe Ibo terkekeh dan tiba-tiba menyambar Yan Kim dan Sui Ma. Mereka ini pun juga tak tahu malu. Bunuh dan hukum seperti si Haosyu itu dan ini juga si Yau Lam terkekeh. Menangkap Gu Pin dan Luan Ho, melontarkan ke tengah penduduk. Hukum dan cincang mereka, paman-paman. Mereka juga masuk ke kamar bibiku secara tak tahu malu. Serentak kaum laki-laki beringas dan memandang dua petani muda itu. Mereka tiba-tiba juga cemburu betapa wanita secantik Kwe Ibo mau melayani rekan-rekan seperti ini. Alangkah beruntungnya mereka itu, dan alangkah rugi diri sendiri tak sempat menikmati anggur segar. Tapi ketika mereka hendak menubruk dan mencincang dua petani ini mendadak istri kepala dusun berteriak menuding Kwe Ibo juga cikan. Jangan terhasut, dua orang ini iblis-iblis tak tahu malu. Kalau mereka orang baik-baik tak sudi membuka kebobrokan diri sendiri. Aku sudah curiga sejak semula, saudara-saudara. Bileng telah mengatakan kepada ku betapa ia seakan disihir si buta itu. Ia masuk tanpa sadar, dan Hao Xiu juga. Tentu. Luan Hao dan Gu Pin juga begitu karena mereka diguna-guna. Tangkap dan bunuh mereka itu mereka inilah iblis-iblis pengacau kampung. Bergeraklah para penduduk dusun itu. Dua suami istri di sana mengangguk-angguk dan Sui Ma maupun Yan Kim mengiakan kata-kata ini. Mereka seakan disihir dan diguna-guna, apa yang mereka lakukan adalah tanpa sadar. Maka ketika penduduk tiba-tiba marah dan membalik menghadapi si buta mendadak mereka berteriak dan menyerang pemuda itu. Hei hei, kau yang diserang, bukan aku. Rupanya aku masih disayang mereka, Cikoan. Para pemudanya melotot kepada ku, Kweibot terkekeh, melihat orang-orang itu tak menyerangnya karena mereka mungkin merasa sayang. Wanita secantik ini tak boleh dibunuh, biar ditangkap dan nanti diadili saja. Kalau perlu dipakai beramai-ramai, ada metu-metu nakal di antara para penduduk itu. Maka ketika mereka menyerang dan hendak membunuh si buta, justru disinilah celakanya. Maka si buta tersenyum dan sekali ia menggerakkan tongkat berteriaklah para penduduk itu ketika terangkat dan terlempar ke belakang. Kalian tikus-tikus busuk tak tahu diri. Pergilah. Perlahan saja gerakan tongkat itu namun kesyurangin yang terbawa bukan main hebatnya. Belasan terbanting dan patah tulangnya, yang lain berdebuk dan menimpa teman sendiri, terpakik. Lalu ketika mereka berteriak dan roboh tak keruan maka Cikoan berkata pada muridnya agar meninggalkan tempat itu. Mari pergi. Siaulam tertawa. Ia sendiri gembira oleh kejadian itu dan merasa geli melihat yang terbanting dan mengadu-adu. Lucu sekali serangan penduduk dusun itu, tiada ubahnya laron menyerbu api. Maka ketika ia terkekeh dan menyambar lengan gurunya ia pun melompat dan membawa gurunya pergi. Mari, suhu, kecoa-kecoa itu tunggang-langgang. Cikoan tersenyumlah melangkah tenang dan tak peduli kiri-kanan lagi. Jerit dan pekek kesakitan itu bahkan membuatnya berseri-seri. Penduduk tentu saja gentar. Lalu ketika KW Ibo mengikuti dan terkekeh di belakang si buta maka mereka yang mendapat hajaran tentu saja ngeri dan pucat. Akan tetapi tidak semua penduduk patah tulangnya. Mereka yang hanya terlempar dan terbanting menimpa tubuh teman sendiri dapat meloncat bangun. Mereka inilah yang merasa penasaran dan ingin menangkap pengacau-pengacau itu. Namun karasi buta ternyata lihai dan mereka gentar maka KW Ibo menjadi sasaran dan wanita inilah yang sekarang hendak ditangkap. Berhenti, kau pun tak boleh pergi. Ayo tinggalkan teman-temanmu dan pertanggung jawabkan dulu perbuatanmu. Hei hei, pertanggung jawaban apa? Kalau aku tertangkap tentu kalian hendak mempermainkan aku, tikus-tikus busuk. Metuk kalian telah bicara dan lahap menelan tubuhku. Pergilah. Rambut wanita ini bergerak dan penduduk pun menjerit. Mereka belum melihat kelihayan wanita ini kecuali menangkap hausyu tadi. Maka ketika tiba-tiba rambut meledak dan menghantam pecah pipi mereka maka tiga orang mengaduh dan bergulingan menjerit-jerit. Tidak berhenti di sini karena KW Ibo berkelebat mendahului, menggerakkan kaki tangannya dan mencelatlah petani-petani itu berteriak ngeri. Mereka terbanting dan pecah kepalanya, KW Ibo memang keji. Dan ketika wanita itu terkekeh dan berhenti bergerak maka dua puluh penduduk malang melintang tak mampu bangkit lagi. Mereka patah tulang dan paling sedikit pecah pipinya. Nah, siapa ingin maju? Mari ku kirim ke akhirat. Buyarlah penduduk dusun. Mereka cerai berai melihat keganasan wanita itu. Tak disangka begitu cepat teman-teman mereka roboh. Dan ketika sekejap kemudian penduduk melarikan diri ke rumah masing-masing, bersembunyi dan ngumpet di situ maka KW Ibo berkelebat mengejar Cikohan. Si buta sudah berada di luar dusun tersenyum-senyum. Sepak terjang KW Ibo tentu saja diketahui, Cikohan tertawa mengejek sementara muridnya tertawa geli. Dan ketika wanita itu bersama mereka kembali maka Cikohan berkata perjalanan dilanjutkan. Aku senang melihat seperti ini. Marilah sepanjang jalan mencari korban lain, hik-hik, kau masih senang wanita. Wanita muda yang menyusui bayinya. Kau belum puas dengan putri kepala dusun dan dua temannya itu? Hektometer, aku baru puas kalau mendapatkan liceng. Sebelum itu gemuruh di dadaku masih meledak-ledak, KW Ibo. Cari yang lain dan bikin onar baru. Baik, dan aku mempermainkan suami-suaminya. Hehik, nikmat juga mempermainkan petani-petani muda itu, Cikohan. Mereka begitu kelaparan seperti kuda jantan masih haus. Ih, terangsang nafsu ku, nikmat. Cikohan tersenyum dengan kelopak berkejap-kejap. Membayangkan KW Ibo di. Kerubut dua petani muda tiba-tiba membuat ia geli. Tentu petani-petani itu dipermainkan dulu, kalau perlu satu sama lain diadu. Dan karena KW Ibo memiliki kebiasaan aneh mempermainkan korban dengan kera bermacam-macam, ada yang diikat dan disuruh menonton menggelepar-gelepar. Makasih buta ini geli dan tertawa gembira. Kekecewaannya sedikit terobati dengan peristiwa di dusun itu. Ia telah menikmati Bileng yang berdada padat, juga Suima dan Yan Kim. Akan tetapi karena berahi bagai madu yang tak kenal surut, kebosanan mulai membayang maka ia ingin mencari yang lain dan melepas lagi kekesalannya tentang Licheng. Akhirnya dusun demi dusun yang dilalui dua orang ini selalu geger suami dan istri kalap. Dan ketika akhirnya beberapa hari kemudian si buta tiba di sebuah telaga yang beriak perlahan maka di tepi telaga itu ia berhenti mendengar tawar yang beberapa wanita muda mencuci pakaian, saling berkecipak. Hektometer, berhenti di sini. Sampai di mana kita sekarang, Kwe Ibo, rasanya ada sesuatu yang memikat hatiku. Hehe, kita mendekati kota San Yang, kalau tidak salah inin telaga Leo. Banyak gadis-gadis cantik di situ, Cik An, tapi mereka rupanya bukan gadis-gadis dusun. Seakan dari kota, wajahnya halus-halus. Hektometer, coba lihat yang suaranya seperti burung kecilang itu. Ah, nyaring dan penuh keberanian. Dia secorang gadis baju merah, paling cantik. Ah, tajam sekali indera rasamu, Cik An, dan di sebelah itu delapan pemuda memancing ikan. Hehe, rupanya seperti para pelajar. Bagus, dekati mereka, lalu biarkan aku sendiri. Dan kau boleh dekati pemuda-pemuda itu. Kwe Ibo terkekeh. Mereka baru saja datang dan kehadirannya tentu saja menarik perhatian orang. Tawanya yang bebas lepas mengejutkan pemuda dan gadis-gadis itu. Mereka adalah kelompok sastrawan dari kota. Sengaja menghibur diri di telaga itu untuk mencari kesegaran. Inilah putra-putri kaum hartawan dan bangsawan, si baju merah justru putri Ong Taijin Wali Kota San Yang. Maka ketika tiba-tiba si buta muncul dan Kwe Ibo terkekeh begitu lepasnya, sikapnya yang genit dan kerlingnya yang menyambar-nyambar membuat para pemuda itu tertegun berdebar. Maka wanita ini sudah mendekati kelompok pelajar itu bicara nyaring. Maafkan kami yang mengganggu sebentar. Pemanku si buta ini merasa haos dan lapar, adik-adik. Adakah di antara kalian membawa bekal berlebih? Tolonglah dia, kami belum mendapat makanan. Gadis-gadis muda itu terharu. Cikoan tertatih dengan tongkatnya dan tentu saja memasang sikap mengharukan. Dua kali ia terpeleset. Dan ketika para gadis itu terpekik ia hendak jatuh, Kwe Ibo bersikap tak peduli maka gadis baju merah itu berseru. Aku membawa sisa roti kering, kalau kalian mau boleh ambil. Bagus, terima kasih. Berikan padanya adik manis, dia yang lapar. Sementara aku ingin memancing saja. Aku ingin ikan lalu ketika gadis itu mengambil bungkusannya memberikan kepada Cikoan, tentu saja si buta tak menyianyikan kesempatan ini. Maka seperti yang sudah-sudah cepat sekali Cikoan melepaskan daya pengasih lewat ujung jari itu, bertemu dan mengontak. Dan selanjutnya gadis ini seakan tertegunlah kehilangan akal, tiba-tiba jari si buta digenggam. Tapi ketika teman-temannya tertawa dan ia terkejut, sadar maka gadis itu menarik tangannya dan Cikoan berbisik mengucap terima kasih. Kwe Ibo sudah di sana mendekati pemuda-pemuda itu. Terima kasih. Siapa namamu, Nona? Sungguh beruntung si buta mendapat belas kasihanmu. Aku wongwi. Aku, ah, sudahlah. Kau makanlah roti itu agar tidak lapar lagi gadis ini kembali kepada teman-temannya dan ia tampak gugup dan bingung kenapa ia tadi begitu mesra. Jari si buta digenggam seolah jari kekasih saja. Wajahnya memerah namun. Untunglah si buta tak melihat, tawa teman-temannya juga berhenti. Lalu ketika tiga di antara gadis-gadis itu meloncat keluar dari tepi air, mereka inilah yang mencuci pakaian, maka di sana Kwe Ibo nelenggang dengan penuh pikat menghampiri seorang dari delapan pemuda itu yang rupanya belum mendapat ikan. Pancingnya itu masih terbenam kosong. Hei hei, coba ku pinjam pancingmu sebentar. Hei, itu ada ikan lewat. Pemuda ini tertegun. Kwe Ibo yang tidak malu-malu lagi mendekatinya dan minta pancingnya membuat pemuda ini terkejut. Tahu-tahu tangannya sudah dipegang dan jari lembut itu mengusap perlahan, sedetik saja namun cukup membat tubuhnya panas dingin. Harus diakui jari Kwe Ibo amat lembut dan hangat, lagi-lagi wanita ini pun melancarkan daya pikatnya lewat kerling matu dan senyum menyambar itu. Dan ketika ia sudah menyambar pancing yang berpindah tangan, menyendal dan mengangkat naik maka tiba-tiba saja seekor ikan gemuk telah tertangkap di ujung pancingnya. Hei hei, lihat. Kau bodoh tak cepat menggerakkan batang pancingmu, Kongcu. Ikan demikian banyak dibiarkan berteliaran begitu saja. Ih, lihat. Ini lagi Kwe Ibo sudah membuang pancing menyentak lagi, dua kali berturut-turut mendapatkan ikan yang gemuk segar dan tentu saja perbuatannya ini membuat kagum delapan pemuda itu. Mereka bersorak dan memuji. Dan ketika sekejap kemudian wanita ini mendapatkan delapan ekor ikan dalam waktu begitu singkat, gemparlah pemuda-pemuda itu. Maka mereka menghentikan pancingnya dan malah menonton wanita cantik itu. Hebat, Cici luar biasa. Bagaimana begitu cepat menangkap ikan? Dan semua besar dan gemuk-gemuk. Ah, ajarkan kami memancing seperti itu, Cici. Kami sudah tiga jam di sini namun baru seekor dua saja yang tertangkap. Hiahik Kwe Ibo tertawa dan tak menyianyikan kekaguman para pemuda itu, melihat Cici kuan di sana telah pula mendapatkan ikannya. Pelajaran. Memancing mudah kuwariskan, cuwi kongcu. Tapi karena ikan di sini sudah tinggal yang kecil-kecil marilah ikut denganku mencari yang besar. Hei, siyaulam wanita itu memanggil anak laki-laki itu. Bantu kami membawa keranjang ikan ini dan mari ikut aku. Siyaulam sudah terbiasa di perintah wanita ini. Maklum bahwa gurunya sedang ingin memikat gadis-gadis cantik itu, ia pun tahu harus membiarkan suhunya sendirian. Tadinya ia bingung harus kemana, panggilan Kwe Ibo membuatnya gerang dan ia bakal tahu apa yang akan dilakukan wanita ini. Diam-diam ia mulai tertarik kepada kekasih gurunya yang satu ini, metu anak lelaki yang mulai nakal menjelajahi tubuh lawan jenis. Maka ketika ia melompat dan mengambil keranjang ikan segera Kwe Ibo bergerak mengajak delapan pemuda itu menjauhi gadis-gadis temannya. Dua buah kereta tersembunyi di antara di daunan. Hei Hei, marilah, kita mencari tempat yang dalam. Akan tetapi ada satu di antara delapan pemuda itu yang menggeleng. Dia adalah pemuda tinggi kecil yang alis matanya seperti sepasang golok. Sejak Kwe Ibo datang di situ ia diam-diam mengerutkan kening. Pemuda inilah satu-satunya pemuda yang tidak bertepuk tangan ketika tadi Kwe Ibo mendapatkan ikan demikian mudahlah memandang namun tidak mendekat. Dan ketika Kwe Ibo mengajak semua temannya menjauhi tempat itu maka dialah yang berseru dan tiba-tiba maju dengan suaranya yang lantang. Teman-teman, kita di sini menjaga Ongwi dan yang lain-lain ini. Bagaimana kalau kita meninggalkan mereka dan ada apa-apa dengan mereka? Bagaimana tanggung jawab kita dengan keluarga mereka? Tujuh temannya terkejut, namun Kwe Ibo tertawa. Eh, si buta temanku menemani mereka, Kongcu, kenapa takut? Lagi pula aku tidak mengajak meninggalkan tempat ini, hanya di sudut itu. Kau kenapa begini takut? Aku tidak takut, tapi kita laki-laki tentu harus menjaga dan melindungi yang wanita. Kami belum mengenal siapa kalian, Kownio. Tak baik terlalu percaya karena kita belum saling kenal. Hik-hik, tapi aku hanya seorang wanita, temanku pun juga buta. Apa yang dapat kami lakukan kepada kalian? Dua di antara pemuda tiba-tiba berseru. Tempat ini terbuka dan aman, kiat seng. Tak ada apa-apa. Encik ini baik dan pandai memancing ikan. Kalau kau tak suka biar di sini saja, menjaga mereka itu. Hektometer, kalau begitu baiklah. Bukan aku takut, melainkan semata teringat tanggung jawab kita kepada orang tua Ongwi dan lain-lain. Pergilah, aku di sini saja. Atau kau ingin bebas berpasangan dengan satu di antara gadis-gadis itu? Hik-hik pandai benar akalmu mengelabui kita, Kongcu. Tak apa kau di sini kalau memang berniat begitu. Jangan-jangan kau ingin bermesraan dengan kekasihmu di sini. Kwe Ibo mengejek dengan kata-katanya yang pedas. Memerahkan telinga untuk membalas kemendongklannya kepada pemuda itu. Tentu saja ia tak setuju kalau satu di antara pemuda-pemuda itu menjaga di situ. Gerak Cik'an tentu tak bebas. Maka ketika ia mengolok-olok dan membakar telinga lawan, yang lain tertawa dan memerahkan wajah pemuda ini maka kiat seng pemuda itu akhirnya menggigit bibir. Aku tak kencan dengan siapapun di sini. Aku hanya ingin menjaga. Kalau aku dianggap begitu baiklah aku ikut, hanya tanggung jawab harap dipikul bersama. Haka Hik, tentu saja, seng Kongcu, tak ada apa-apa di sini dan mari ikut denganku. Ku jamin tak ada apa-apa dengan teman-temanmu itu. Temanku si buta tak dapat melihat. Kembali tujuh pemuda tertawa bersama. Mereka menganggap teman mereka itu terlalu berlebihan dan memang apa yang perlu ditakutkan di tempat itu. Telaga ini aman dan justru mereka gembira ada seorang wanita cantik mau menemani. Gadis-gadis. Teman mereka itu tentu saja tak sebebas wanita ini dengan tawa dan kerling matanya yang menyambar-nyambar. Sikap genit KW Ibo sebentar saja sudah menarik perhatian pemuda-pemuda itu. Empat di antaranya sudah merasa tergila-gila, apalagi pemuda pertama yang disentuh jari-jari KW Ibo tadi, pemuda yang merasa panas dingin dan tak melepaskan perhatiannya sedikit pun kepada wanita matang ini. Gerak-gerak KW Ibo memang sungguh memikat. Maka ketika wanita itu bergerak dan mengibaskan rambutnya yang lebih harum, genit terkekeh-kekeh maka wanita itu melompat dan mengejarlah para pemuda itu serasa diajak bergenit ria. Ayolah, kita tak jauh-jauh, cuwi kong cu di tempat itu cukup dalam dan kita beramai-ramai menangkap. Delapan pemuda ini bergerak. KW Ibo lenyap begitu cepat dan diam-diam para pemuda heran. Mereka masih tak curiga wanita ini adalah seorang iblis betina, maklum, KW Ibo ramah dan hangat kepada mereka. Namun karena suara wanita itu ada di depan dan para pemuda mengejarnya maka wanita ini ternyata sudah berada di atas sebuah batu hitam di tengah telaga, duduk melipat kaki. Ayo, ayo kemari. Naik dan melompatlah. Para pemuda tertegun. Di tepi telaga mereka berhenti, terbelalak karena bagaimana wanita itu dapat berada di situ, delapan sampai sembilan meter dari daratan. Namun ketika mereka melihat dua batu kecil muncul tipis di permukaan air, dari sinilah kiranya wanita itu melompat. Maka pemuda-pemuda itu pun tertawa dan berseru gembira. Ayah, enci sungguh berani. Bagaimana kalau sampai tercebur? Hai hik, ada kalian. Masa delapan pemuda membiarkan wanita tenggelam. Ayo, kesini, cuwi kong cu. Lihat ikan begitu banyak kwe ibo menggerak gerakan pancingnya dan benar saja dua ekor ikan terjerat, menggelapar di ujung kail dan saat itulah para pemuda itu berlompatan. Mereka bagai ingin mendahului mendekati wanita ini. Batu besar itu agaknya cukup untuk sepuluh orang tapi ketika kwe ibo mengibaskan pancingnya dan ikan di ujung kail menyambar pemuda paling belakang maka pemuda ini berteriak menyelamatkan kepalanya memegangi teman di depan dan kagetiah teman itu. Pemuda ini pun berteriak memegangi yang lain, terpeleset dan akhirnya terguling sementara pemuda paling depan menarik bahu kwe ibo. Sambar menyambar terjadi dengan cepat dan seketika delapan pemuda itu tercebur, kwe ibo terjatuh pula. Dan ketika wanita itu berteriak dan pura-pura gelagapan, tenggelam di air telaga maka justeru seng kong cu yang menolongnya karena paling dekat dengan wanita itu. Hei, ii, biur-biur. Delapan pemuda terjatuh ke air. Mereka tarik menarik dan ribut sekali memaki-maki yang lain. Dua ternyata tak bisa berenang, ditolong temannya sementara kwe i sudah gelagapan di sambar seng kong cu, naik dan kembali ke batu hitam dan terbelalaklah pemuda-pemuda itu dengan geli dan gemas. Sebagian besar tertawa-tawa. Tapi ketika tiba-tiba semua melotot memandang kwe ibo, pakaian wanita itu basah kuyuk melekat di badan maka berdesirlah delapan pemuda itu melihat betapa segala lekuk lengkung wanita itu tampak begitu sempurna. Tonjolan-tonjolannya begitu padat menggerahkan. Akan tetapi tiba-tiba seng kong cu itu melepas baju luarnya lapun basah kuyuk namun kwe ibo yang menggigil kedinginan disangka masuk angin atau mungkin likat melihat wanita itu seakan telanjang bulat saja. Pakaian kwe ibo memang menempel begitu ketat hingga seakan tak berpakaian saja. Bukan kebetulan kalau wanita ini sengaja mendiamkan diri begitu rupa seperti juga bukannya tak sengaja kalau ia melempar ikan di ujung kail menyambar pemuda paling belakang itu yang kemudian berteriak dan menarik temannya hingga terjadilah sambar-menyambar di antara mereka membuat mereka tercebur dan sama-sama basah kuyuk. Maka ketika semuanya berhasil dengan baik dan itulah maksud tujuan wanita ini. mempertontonkan tubuhnya membuat darah berdesir di hati anak-anak muda itu maka sungguh tak disangka oleh wanita ini kalau tiba-tiba seng kong cu memberikan pakaiannya untuk menutupi tubuhnya dari pandang matah teman-temannya yang terbelalak. Jantung di dada pemuda-pemuda itu memang berdegup kencang. Maaf-maaf seng kong cu mewakili teman-temannya bicara. Kami semua tidak sengaja, kowen yu. Hak Bun Sembrono menarik kita dan kita sama-sama tercebur. Pakailah baju itu sampai nanti kering. Hektometer Kwe Ibo menarik nafas dalam dengan metel bersinar-sinar, kagum namun juga penasaran kepada pemuda ini. Kau telah menolong aku, seng kong cu, terima kasih. Namun tubuhku tak akan cepat kering kalau ditutupi bajumu. Biarlah aku begini saja agar matahari memanaskan tubuhku. Dengan gemulai dan penuh kelembutan wanita ini mengambil baju itu menyerahkannya kepada pemiliknya. Gerak tubuh itu bukan sembelarang gerak karena inilah. Gerak dari Tianmobu, tarian hantu langit. Gerakan ini penuh pesona dan amat memikat karena dilakukan Kwe Ibo dengan amat kuatnya. Gerak ketika mengangkat siku ke atas memperlihatkan sepasang bukit dadanya dari samping, menonjol dan penuh daya hipnotis hingga tujuh pemuda menahan nafas. Tapi ketika seng kong cu mengerutkan kening dan justru membuang muka, menerima bajunya dengan sikap kurang senang maka pemuda ini justru tak tertarik dan seakan muak oleh gerak itu. Pemuda ini merasa bahwa wanita itu sengaja hendak merangseng selera rendahlah menjadi seba. Hektometer, baiklah, katanya tiba-tiba. Kalau begitu biar kau di sini bersama teman-temanku, Kowenyo. Tempat ini serasa sesak bagiku. Aku ingin jalan-jalan di situ dan silakan kau dan teman-temanku di sini. Pemuda itu melompat dan pergi. Dia tidak kembali ke tempat gadis-gadis temannya itu melainkan berjalan-jalan menyusuri telaga, sikapnya acuh, sungguh membuat KW Ibo tertegun. Dan ketika wanita ini tiba-tiba menjadi merah dan gusar serta malu mendadak ia berkelebat dan jarak 9 meter itu dilaluinya begitu mudah. Hi, berhenti para pemuda yang lain terkejut dan berseru tertahan. Wanita itu telah berjungkir balik di hadapan kiat seng. Kau telah menghina dan merendahkan aku, sengkongcu. Coba katakan kau pemuda normal atau tidak. Pemuda itu terkejut. KW Ibo telah mengusap dan menotok urat halusnya di belakang tengkuk. Tempat yang membuat darah laki-laki akan berdesir dan dibangkitkan rasa nikmat. Inilah kebiasaan KW Ibo kalau dia menemui laki-laki yang tangguh, atau sekedar menggoda kalau laki-laki di depannya akan dipermainkan lebih dahulu. Dan ketika pemuda itu terkejut merasa disengat sesuatu yang aneh, hawa hangat memenuhi mukanya maka mendadak ia tertegun dan pandang matanya kepada wanita ini pun berubah. KW Ibo bertolak pinggang sambil membusungkan dadanya yang sudah membusung itu. Hektometer, aku, ah maaf, kou niu. Apa yang kulakukan dan kenapa kau merasa direndahkan? KW Ibo tersenyum mengejeklah telah melihat hasil usapannya berhasil dan pemuda ini gugup serta merah. Namun karena pandang mata pemuda itu masih tak mau langsung dan melengos ke tempat lain, hal yang membuatnya gemas. Maka ia berseru bahwa dua kesalahan besar dilakukan pemuda ini. Kau jelas merendahkan aku, menghina aku. Pertama adalah sikapmu menerima balik bajumu dan kedua adalah kata-katamu yang menusup perasaanku. Kau seakan melihat aku wanita buruk, jijik memandang. Sekarang katakan dan lihat aku baik-baik apakah aku buruk atau cantik. Pemuda itu terkejut, merah padam. Katakan KW Ibo membentak. Aku buruk atau cantik, sengkong cu. Jawab dan jangan kau menghina aku lagi. Maaf, kau cantik. Bagus, kalau begitu kenapa meninggalkan aku? Dengan pergi begitu saja. Berarti kau menyinggung perasaanku, menganggap aku wanita menjijikan. Nah, maaf saja tidak cukup karena harus ditambah satu perbuatan nyata. Tujuh pemuda berlompatan turun. Tentu saja mereka kaget ketika melihat wanita itu berjungkir balik melompati telaga. Jarak sembilan meter dilalui begitu mudahnya. Maka ketika mereka menjadi kagum dan empat pemuda yang sudah tergila-gilat tampak menjadi semakin tertarik lagi, jatuh cinta maka kiat seng yang dibentak dan dihadang wanita itu membuat mereka girang. Bukan apa-apa melainkan semata mereka dapat nimbrung dan ikut-ikutan menyalahkan pemuda itu. Usaha untuk menarik hati wanita yang dalam pandangan mereka seperti bidadari. Apalagi kau ibo masih dalam pakaiannya yang basah kuyuk. Benar, kau keterlaluan. Kau tak menghormatan ci ini, kiat seng, padahal ia hendak mengajari kita ilmu memancing. Kau perlu ditegur, kalau perlu dihukum. Ya, suruh ia mengelilingi telaga ini. Sekali putaran cukup. Atau ia berenang menyeberangi telaga. Atau aku menggantikan hukumannya asal diberi sebuah cium. Semua kaget. Pemuda baju biru itu, hakbun bicara dengan lantang tak malu-malu lagi. Ia terang-terangan memandang kau ibo dengan mata penuh gairah. Pemuda ini sudah menjadi begitu tergila-gila. Namun ketika kau ibo terkekeh dan mendapat sesuatu yang bagus mendadak wanita ini menggeleng. Cium boleh cium, tapi kiat seng harus menjalani hukumannya dahulu. Riuhlah tujuh pemuda itu. Tiba-tiba saja mereka menjadi berani sementara sengkongcu itu masih tertegunlah mengerutkan kening meskipun darah mudanya tersirap. Rupanya pemuda ini memiliki iman lebih tebal dibanding lain-lainnya, mampu menindas hawa nafsu yang naik dan tidak asal terkamlah justru memandang teman-temannya penuh teguran, tempat itu seketika ramai. Dan ketika ia berkata bahwa mereka tak boleh bersikap kurang ajar, mereka adalah para siucai, mahasiswa, yang sebentar lagi menempuh ujian maka pemuda ini mengeluarkan kata-katanya yang kembali membuat kau ibo tertegun. Harap kalian ingat bahwa kita bukanlah pemuda bergajulan. Delapan pemuda menemani satu wanita sebenarnya bukan perbuatan baik-baik, teman-teman, jangan menambah lagi dengan omongan kotor. Aku tak senang kalian begitu ingatlah petua li siang seng, guru li. Hektometer, hai hek. Kau rupanya kutub buku yang benar-benar patuh pada adat istiadat. Omongan seperti itu bukan hal tabu, sengkong cu, kalian bukan anak-anak kecil dan sudah waktunya pacaran. Aku suka dicium, kalau aku mau. Dan suka sama suka bukanlah perbuatan aneh. Nah kembali pada hukumanmu maka pernyataan maaf saja tidak cukup. Teman-temanmu minta kau menyeberangi telaga atau berlari mengelilingi telaga, tapi aku tidak tega. Biarlah hukuman itu. Ku jatuhkan yang ingan saja dan kau mencium pipiku. Terkejutlah pemuda itu. Tujuh temannya juga terkejut namun keterkejutan mereka karena iri. Hak bun yang menahan-nahan hatinya tiba-tiba nelotot. Enak benar kiat sengk. Maka ketika tiba-tiba ia melangkah maju dan berseru kecewa mendadak saja ia sudah menjulurkan kepala mencium pipi wanita ini. Kiat sengk orangnya pemalu. Daripada gagal biarlah ku wakili, kou niu. Aku pun suka kepadamu dan jangan ditolak. Akan tetapi kwe ibo mengelak marah. Sengkong cu itu mundur membelalakan mati sementara temannya yang lain-lain menelan rudah. Justru terhadap pemuda yang tampak kemerahan dan ingin menolak ini ia menjadi penasaran berapa kuatkah daya tahan pemuda itu. Semakin kuat justru membuat ia semakin penasaran. Ia ingin melihat pemuda ini mencium pipinya. Pemuda seperti ini biasanya akun menjadi lawan bermain cinta yang menggairahkan, akan sekuat kuda liar. Kalau mampu ditundukanlah sendiri sudah tak tahan. Maka ketika tiba-tiba pemuda syihak itu nyelonong maju dan mencium pipinya mendadak saja wanita ini melayangkan kaki dan, mencelatlah pemuda itu ke air telaga, tercebur, biur, jerit dan kekagetan pemuda ini mengejutkan teman-temannya. Kiat Seng dan enam temannya terkejut melihat teman mereka itu mencelat ke air telaga. Kaki halus dan panjang indah itu kiranya menyimpan kekuatan dasyat. Akan tetapi ketika teman mereka itu berenang menepi dan bucat serta merah berganti-ganti maka kwe ibo enteng saja melepas tawanya. Aku hanya suka dicium kiat seng. Nah, yang lain tunggu giliran. Kata-kata ini membuat mereka terbelalak. Giliran. Jadi mereka akan mendapat giliran. Dan karena pada dasarnya mereka sudah dibuat jungkir balik oleh kwe ibo yang pandai merangsang laki-laki maka. Pemuda yang sudah menepi dan hendak marah itu tak jadi memaki dan melompat lagi dengan meta penuh harap. Sikapnya seperti anjing melihat sepotong tulang yang digoyang-goyang di depan mulutnya. Kowonio, kau tak adil. Kalau kiat seng tak mau kenapa harus memaksa? Bukankah masih ada yang lain di sini? Hei hei, ini hukuman untuknya. Diam dan tinggal di sana dulu, hak bun. Aku tak bicara pada mula harus membayar kesalahannya dan kalian tunggu giliran. Tujuh pemuda menelan ludah. Sekarang mereka tahu bahwa wanita di depan mereka ini bukan hanya sekedar pandai memancing akan tetapi, seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi. Gerak dan lompatannya tadi sudah jelas. Dan karena mereka hanya para syuyucai yang mendalami buku-buku, bukan senjata atau ilmu silat maka semuanya tak berani bercuap-cuap dan tegang menanti giliran untuk diberi cium. Laki-laki mana tak tergetar melihat wanita seperti ini, wanita yang tubuhnya terbungkus pakaian tipis yang basah kuyuk nyaris telanjang bulat. Akan tetapi kiat seng ternyata pemuda yang santun dan teguh pendirian. Ia adalah putra seorang guru sastra namun ayahnya itu sudah meninggal dunia. Li Sian Seng adalah sahabat ayahnya dan sama kakek itulah ia mendapatkan pelajaran sastralah memang tak suka ilmu silat karena ilmu silat dianggapnya identik dengan kekerasan. Pemuda ini hanya hidup dengan ibunya yang lemah-lembut bekerja di tempat Tong Taijin dan karena itulah ia bergaul dengan gadis baju merah itu yang secara tidak langsung adalah majikannya pula. Karena ia pemuda yang cerdas dan pandai maka ia tinggal di belakang gedung Tong Taijin itu, mendapat sebuah kamar besar bersama ibunya. Hari itu mereka sedang liburan untuk menyiapkan diri menghadapi ujian, diperaya menjaga putri majikan dan sesungguhnya diam-diam putri Tong Taijin itu jatuh cinta kepadanya. Maka ketika tiba-tiba datanglah wanita ini yang dinilai kurang santun, tertawa. Begitu lepas seperti orang tak tahu pendidikan maka diam-diam pemuda ini sudah menaruh rasa kurang suka dan itulah sebabnya tak mau diajak menjauhi teman-teman gadisnya. Akan tetapi Kwe Ibo berhasil memanaskan hatinya lah dianggap ingin main metode dengan teman-temannya perempuan. Sementara yang laki-laki mengikuti Kwe Ibo, apa boleh buat terpaksa ia ikut meskipun hatinya tak tenteram? Ia menangkap firasat tak baik pada si buta dan wanita itu, apalagi Kwe Ibo begitu genit seakan menggoda teman-temannya agar roboh dipelukan. Pelajaran tata susila yang diterimanya dari Lisian Seng tidak begitu. Wanita harus lembut dan sopan, menjaga tingkah lakunya dan tidak berkesan liar seperti wanita ini. Maka ketika tiba-tiba ia melihat sikap yang lebih berani lagi, bajunya dikembalikan sementara wanita itu membiarkan tubuhnya ditonton teman-temannya yang terbelalak berdetak oleh desir berahi. Pemuda ini sudah semakin tak senang lagi dan ingin menjauhi wanita itu. Akan tetapi ia dicegat. Pemuda ini terkeiut betapa bagai burung walet menyambar tahu-tahu wanita itu berjungkir balik di depannya. Tahulah ia sekarang bahwa wanita ini bukan wanita biasa, ia berhadapan dengan seorang wanita lihai yang mungkin dari golongan sesat. Hanya wanita seperti itulah yang patut dijuluki wanita sesat, tak malu dan mengobral kerling serta senyum nakal. Maka ketika kini tiba-tiba saja ia diminta mencium pipi wanita itu untuk sebuah persoalan yang dianggap kurang ajar. Padahal wanita inilah yang sebenarnya kurang ajar dan tak tahu malu mendadak saja. Kerja pemuda ini mengerdikan kepala dan usapan di belakang tengkuk kiranya kurang berhasil setelah pemuda itu menindas dengan segala pengetahuannya akan budi dan moral. Konio, aku tiba-tiba saja ingin tahu siapakah kau dan namamu. Selama ini kita tak tahu masing-masing, mengenal hanya secara kebetulan saja. Menurut pelajaran yang kuterima dari guruku maka permintaanmu amat tidak sopan, juga berbau cabul. Siapakah kau dan bukankah tadi kau bilang sendiri bahwa dua belah pihak yang tidak sama suka tak boleh dipaksa. Aku tak merasa bersalah, sikapku adalah pendirianku pula, bebas. Kalaupun aku bersalah maka hukuman cium bukanlah hukuman, melainkan naluri rendah yang sekedar diturutkan oleh orang-orang yang biasanya bergelimang nafsu. Nah, maafkan aku dan silakan kau cari lain saja. Marahlah wanita ini. Dua kali ia ditolak dan kini pemuda itu memakinya lah dianggap orang yang bergelimang nafsu rendah, kata-kata yang cocok untuknya akan tetapi tentu saja tak dapat diterima. Maka ketika wanita itu melengking dan berkelebat, ia pun sudah menampar pemuda ini dengan amat marahnya. Gairahnya lenyap terganti nafsu untuk membunuh. Kau tak dapat dikasihani orang, baiklah, masih banyak pemuda lain yang suka mencium aku. Pergi dan mampuslah. Tujuh yang lain terkejut. Mereka dapat pula merasakan bahaya di atas kepala pemuda itu. KWI botak main-main lagi dan ingin melampiaskan kemarahannya. Meskipun pemuda itu menarik hatinya namun kalau bicaranya memanaskan telinga lebih baik dia bunuh saja, di situ masih ada tujuh pemuda lain yang siap melayani dirinya. Akan tetapi ketika tangannya bergerak dan kepala pemuda itu siap dipecahkan mendadak berkelebat bayangan merah dan mentakan seorang wanita. Selamanya kau memang kotor. Kalau pemuda ini tak mau kau paksa jangan kau paksa, KWIbo. Aku lawanmu dan jangan menindas orang-orang lemah, des. Sebuah lengan halus menangkis tamparannya dan terpelantinglah wanita ini berteriak kaget. Begai Raja Wali menyambar muncullah seorang wanita cantik berusia dua puluhan tahun, matanya bersehar sinar memandang KWIbo yang bergulingan meloncat bangun. Terkejutlah delapan pemuda yang ada di situ. Lalu ketika di tempat lain terdengar pekek dan bentakan nyaring tiba-tiba saja di tempat para gadis itu terdengar jerit dan suara gaduh. Ada keributan, mari kita lihat para pemuda itu tiba-tiba berhamburan menuju ke teman-teman mereka di sana. Pekik dan jerit teman-teman perempuan itu seperti sedang ketakutan oleh sesuatu. Dan ketika mereka tiba di sana ternyata si buta yang mereka anggap lemah dan perlu dikasihani itu bertanding hebat dengan seorang kakek tua setinggi galah. Para pemuda tertegun. Kiat Seng, pemuda itu juga ada di situ setelah dengan muka pucat diselamatkan wanita cantik itu. Mendengar jerit tongwi dan lain-lain ia memburu berlari, lupa kepada wanita itu dan lupa pula mengucapkan terima kasihnya. Namun ketika ia melihat putri Ong Taijin itu selamat di sana, bergerombol dengan teman-temannya yang lain maka pemuda ini lega dan tujuh temannya yang lain juga bergerak dan sudah berkumpul dengan para gadis ini. Apa yang terjadi? Siapa kakek tinggi kurus itu? Kami-kami disehir. Si buta itu ternyata bukan orang baik-baik, hak bun. Ia mencium kami semua. Apa? Benar, Ongwi hampir saja direngut kesuciannya. Dialah yang paling menderita, lihat pakaiannya yang koyak-koyak itu lalu ketika para pemuda terbelalak dan melihat gedis itu menangis tiba-tiba putri Ong Taijin ini berlari ke kereta dan segera yang lain-lain mengikuti. Si buta itu jahanam keparat, ia hendak memperdayaiku. Mari pulang, hak bun, kita pulang. Haha, benar. Kalian pulang dan tinggalkan tempat ini, anak-anak. Ini bukan tempat kalian dan cepat masuk ke rumah. Delapan pemuda terkejut dan memandang kakek setinggi galah itu. Mereka melihat kakek itu berkelebatan dan akhirnya lenyap. Si buta juga membenta dan mengejar dan dua orang di sana itu sudah saling berseliwaran membentuk bayangan yang amat cepatnya. Begitu cepatnya hingga mereka pusing. Lalu ketika mereka tak melihat apa-apa lagi kecuali bayangan biru dan putih yang saling belit mendadak terdengar benturan dan terpelantinglah delapan pemuda ini ketika tanah yang mereka injak seakan ditimpa gajah. Ah, ah. Semua kaget, bangun dan jatuh lagi karena tempat yang mereka injak berderak-derak. Tempat itu tiba-tiba seakan tempat licin yang membuat mereka sering terpeleset, jatuh dan bangun lagi dan sebentar saja pakaian mereka penuh debu. Si buta mengeluarkan suara melengking-lengking yang membuat pelingah sakit bukan main. Gendang seakan pecah. Untunglah ketika kakek itu tertawa bergelak dan tawanya ini membungkus suara melengking-lengking tadi, mereka terhuyung bangun. Maka di tengah-tengah pertandingan itu kembali kakek itu berseru. Cepat kembali dan pulang ke rumah masing-masing. Tinggalkan tempat ini. Kuda meringkik dan para gadis di dalam kereta menjerit-jerit. Kaget oleh lengking si. Buta yang tinggi menyakitkan, rupanya binatang-binatang itu pun tak tahan. Mereka melonjak dan bereaksi, kalau tidak cepat dikendalikan tentu kereta akan kabur dengan gila, penumpangnya bisa celaka. Maka ketika hak bun dan kiat seng melompat menyambar tali kuda segera enam pemuda yang lain bergerak dan masuk ke dalam kereta. Kuda semakin sulit dikendalikan lagi, tali ikatnya putus. Dan begitu dua pemuda itu menyendal dan menyuruh kuda berlari maka dua kereta itu berderap kencang meninggalkan telaga. Awas, hati-hati, ting-ting-ting. Teng lonceng di bawah leher kuda berdentang berkali-kali. Dua ekor kuda di masing-masing kereta membalap dengan kencang, untunglah hak bun maupun kiat seng sama-sama cekatan mengendalikan kuda. Dan ketika mereka menghilang sementara gadis-gadis di dalam miring kiri kanan oleh gerakan roda mengenai tanah berbatu maka di sana si buta maupun temannya menghadapi lawan-lawan berat yang membuat masing-masing menjadi marah. Kwe Ibo, yang meloncat. Bangun dan sudah melihat siapa lawannya tentu saja gusar dan memekik. Inilah liceng istri penghau, murid Gun Lun yang lihai itu. Titik. Maka ketika ia hilang kagetnya setelah sesaat membelalakan mata maka ia menerjang dan keget juga bagaimana wanita yang disangkanya tewas tertimbun guha itu masih hidup. Kau di sini, bagus. Kau ternyata masih hidup. Mampus dan terima pukulanku, bocah, dan robohlah. Akan tetapi liceng mendengus lamba ngelak dan menangkis dan segera lawannya berteriak terpental. Kwe Ibo boleh hebat akan tetapi wanita muda ini pun lebih hebat. Setelah menjadi istri sinaga gurun Gobi tentu saja kepandaian liceng bertambah, sinkang dan ginkangnya maju pesat. Maka ketika ia berkelebatan dan sebentar kemudian Kwe Ibo terdesak dan menangkis serangan-serangannya maka lawan keteter dan sesungguhnya wanita ini masih kalah bila dibandingkan cucu mutiare geledek lo sem ini. Akan tetapi Kwe Ibo tentu saja tak mau menyerah mentah-mentah. Ia mencabut senjatanya tongkat berkepala tengkorak itu, mengayun dan memencet gagangnya dan menyambarlah jarum-jarum halus ketubuh lawan. Akan tetapi karena liceng sudah mengetahui kebiasaan lawannya ini dan mengibaskan kelima jarinya maka semua jarum meruntuh dan kembali lawan didesak. Kwe Ibo pucat. Kau benar-benar wanita busuk. Dulu kau memfitnah suamiku, Kwe Ibo, dan sekarang menyerang curang. Aku akan membunuhmu dan tak ada ampun lagi. Wanita ini mengeluarkan pukulannya berhawa panas dan Kwe Ibo melempar tubuh bergulingan. Di balik hawa panas itu mencuat sinar putih bagai petir, itulah Louis Cukeng atau pukulan mutiara geledek yang amat ampuh, ia tak berani menerima dan melempar tubuh menyelamatkan diri. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun di sana, pucat. Maka wanita ini berteriak pada Cikuan agar cepat datang ke situ. Siau lem tak tampak batang hidungnya. Akan tetapi liceng tertawa mengejek. Ia gemas bukan main melihat wanita iblis ini memanggil Cikuan, kemarahannya bertambah. Maka ketika ia membentak dan mengejar wanita itu maka Kwe Ibo menangkis akan tetapi kembali terpelanting. Cikuan akan mampus menerima hukumannya pula. Kau dan dia sama-sama keji, Kwe Ibo, sekarang kalian di lubang kematian dan sebentar lagi bertemulah dengan Raja Akhirat. Kwe Ibo pucat dan melempar tubuh lagi. Dulu ketika ia bertanding dengan wanita ini di rumahnya ia pun terdesak dan akan celaka kalau tidak dibantu Cikuan si buta itu benar-benar segalanya bagi dia, tempat di mana ia dapat berlindung kalau terdesak oleh musuh yang kuat. Namun ketika kini seruannya tak mendapatkan tanggapan dan justru di tempat lain terdengar benturan dan geraman si buta maka Kwe Ibo menjadi terkejut dan ingin tahu juga apa yang menjadi sebabnya. Hal ini membuat ia berjungkir balik menjauhkan diri dari lawan, memutar tubuh dan lari untuk melihat Cikuan bertanding hebat dengan seorang kakek tinggi kurus seperti galah. Dan ketika ia tertegun tak tahu siapa itu, melihat kakek itu berkelebatan cepat di antara tongkat temannya maka Kwe Ibo menjublak akan tetapi saat itu liceng mengejarnya dan membentak. Jangan melenggong saja. Kematianmu. Sudah dekat, Kwe Ibo, terimalah. Kwe Ibo berkelit. Ia mengelak dan sadar namun keyakinannya kepada si buta cukup besar. Hanya terhadap penghau si buta mengaku kalah, yang lain tak masuk hitungan dan karena itu wanita ini pun bangkit kemarahannya. Cikuan pasti akan menolongnya nanti. Maka ketika membalik dan menerjang lawan segera dua wanita ini bertempur sengit dan masing-masing memiliki kepercayaan untuk menang. Akan tetapi perhitungan Kwe Ibo meleset. Ia tak tahu siapa lawan Cikuan sebenarnya dan tentu saja tak tahu bahwa tokoh seangkatan Jileng Huasyo muncul. Kakek itu bukan lain adalah Pek Gan Hui Tujong Bing Lip, tokoh sakti yang dulu bertanding sama kuat dengan Mendiang Kunlun Lojin, seusap di bawah Jileng Huasyo dan yang akhirnya merantau meninggalkan Tiong Goan menuju Nepal dan Butan, bertapa di puncak Himalaya dan setelah memperoleh kesaktian tinggi lalu kembali ke daratan besar. Sayang karena musuh-musuh seangkatannya tak ada lagi maka kakek ini membuang kecewa dengan tinggal di lorong bawah tanah, tempat di mana ia biasa tinggal kalau bertemu di Kunlun dan karena kakek itu akhirnya bertemu Licheng dan mengangkat Bunsyong sebagai muridnya maka permintaan nyonya itu untuk mencari dan menghadapi Cikuan dituruti, dengan catatan bahwa kalau si buta dapat dikalahkan maka ia tetap tak dibunuh, karena ia hanya ingin menunjukkan kepandayanya kepada nyonya muda itu. Begitulah hari itu kakek ini bertemu orang yang dicari sepanjang jalan tentu saja mereka melihat bekas-bekas kekejaman Cikuan di dusun-dusun yang ditinggalkan. Ratap! Tangis istri atau suami yang kehilangan pasangannya membuat wajah wanita ini berapi-api. Seperti itulah perbuatan si buta kepadanya, ia kehilangan suami. Dan karena bekas-bekas kekejaman ini justru mudah ditelusuri, disitulah mereka mencari lawan mereka maka di telaga itu Licheng menemukan si buta. Waktu itu Cikuan sendirian saja dengan gadis-gadis cantik yang merubunginya. Wajahnya yang tampan dan gerak-geriknya yang halus membuat gadis-gadis pelajar itu tersentuh juga. Pandangan jijik yang semula ditujukan kepada kelopak kosong yang bergerak-gerak itu akhirnya lenyap, terganti keharuan dan rasa ibah yang dalam, apalagi getar suara Cikuan yang penuh kekuatan batin membuat gadis-gadis itu dikuasai sesuatu yang menghipnotis. Dan ketika perlahan-lahan mereka masuk dalam jebakan yang dilakukan si buta ini, percakapan dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan sampai akhirnya kenapa sepasang matanya buta maka di sini tiba-tiba si buta menangis dan Para gadis ikut menangis melihat betapa wajah tampan namun buta itu basah oleh air mata. Wajah itu berkerut-kerut. Aku-aku dibutai sahabatku yang berkhianat. Ah, hidup sungguh buruk bagiku, cuo-cio-cio, langit seakan runtuh. Kekasihku yang malang direbut sahabatku itu dan agar tidak melihat wajahnya lagi ia menusuk mataku dengan sepasang garpu. Keji, jahat sekali. Siapa nama sahabatmu yang tak tahu diri itu, tuaku, dan eh siapa namamu pula? Aku Sikoan, nama kuci. Sahabatku itu adalah penghou dan ialah yang menusukan garpu ke biji mataku inilah mencintai kekasihku, ia ingin merebut secara paksa. Padahal kalau dia minta baik-baik pun pasti kuberikan. Ah, nasibku memang buruk. Sikoan menangis dan terharulah gadis-gadis itu oleh ceritanya yang menyayat. Begitu pandai si buta ini bermain sandiwara hingga gadis-gadis itu semakin dekat, bukan hanya secara fisik namun jiwa mereka pun tergetar. Haru dan ibah mudah menimbulkan. Kasih sayang. Dan ketika seorang di antaranya tiba-tiba memegang lengannya dan berbisik agar ia tak usah bersedih maka Sikoan terkejut karena daya pengasih yang dikerahkannya ternyata menjerat gadis ini, bukan Ong Siocia yang diincarnya itu. Kau-kau tak usah bersedih. Kalau nasibmu begitu malang biarlah kau tinggal di rumahku, kean tuaku. Aku akan memilihayaimu dan membahagiakanmu. Yang lain terkejut. Akan tetapi karena perasaan ibah dan kasih sudah menjalar di hati semua orang, gadis-gadis itu mengangguk. Maka yang lain bicara juga dengan nada yang sama. Atau kau tinggal di tempatku, orang tuaku juga kaya. Atau di tempatku saja, di samping kamarku ada kamar kosong. Sikoan tertegun ketika gadis-gadis cantik itu berebut terpengaruh daya pengasihnya. Dari semua itu justru Ong Siocia belum menyatakan pendapatnya, ia tak tahu bahwa gadis ini teringat kiat sengk. Maka ketika ia mengerutkan kening dan maklum bahwa gadis itu rupanya sudah terpikat orang lain, satu-satunya jalan ia harus memperkuat pengaruh batinnya maka ia pun tersenyum dan tiba-tiba menghela nafas, suaranya lirih ketika bertanya kepada gadis baju merah itu. Dan kau sendiri, tidakkah kau menaruh belas kasihan kepadaku, Ong Siocia? Tidak adakah tempat bernaung bagiku si papa ini? Gadis itu terkejut, merona wajahnya. Getaran suara si buta amat kuat dan tiba-tiba hilanglah wajah kiat sengk. Temannya sudah saling menawarkan jasa baik sementara ia sendiri belum. Maka ketika ia terisak dan menghapus air matanya gadis yang sudah dipengaruhi daya pengasih ini maju mendekat, gemetar memegang tangan si buta. Aku pengkasihan kepadamu, ke Antwako, akan tetapi entahlah ayah ibuku. Mereka tentu harus diberitahu, aku tak dapat menjawab sekarang. Tapi kau dapat merajuk, ayah ibumu tentu menurut. Ya ya, dapat ku lakukan itu. Tapi, ah, entahlah, aku bingung. Cikon tersenyumlah memperkuat lagi kekuatan batinnya dan tiba-tiba ia pun menangkap lengan gadis itu. Yang lain membelai akan metu dan ada yang menangis terisak-isak. Sandiwaranya berhasil benar. Dan karena gadis inilah yang sebenarnya diincar dan bukan gadis-gadis lain ia pun menarik lembut. Tiba-tiba ia telah menjatuhkan gadis itu di pangkuannya, tangan pun membelai, suara bergetar dan penuh daya sedot. Ong Shochia, gadis kekasihku itu sepertimu karena ia telah meninggalkan aku. Maukah kau menggantikan? Bolehkah aku menciummu? Gadis ini terkejut. Untuk sedetik ia merasa kilatan menyambar, tubuhnya tahu-tahu sudah di pangkuan lelaki. Akan tetapi karena kekuatan batin yang dikerahkan Cikon amatlah kuatnya dan kesadaran itu hilang lagi maka ia pun mengangguk dan tanpa sadar menjawab. Ya, aku mau. Cikon girang bukan main. Tentu saja ia langsung mencium namun karena di situ ada yang lain-lain maka ia pun tak mau kepalang tanggung. Biasanya para gadis tak akan banyak cincong lagi kalau semua mendapat geletahnya. Maka ketika ia bertanya apakah yang lain di situ menaruh kasihan dan mau menciumnya serentak gadis-gadis itu pun mengangguk. Mereka benar-benar sudah seperti di sehir. Aku, aku mau aku pun mau. Kalau begitu ciumlah aku, lalu aku mencium kalian dan ketika serentak gadis-gadis itu membungkuk mencium pipi Cikon maka si buta hampir tertawa bergelak mencium gadis-gadis itu. Mereka ini lembut dan jinak-jinak terasa, satu demi satu dicium pipinya dan Cikon merasakan kegembiraan yang sangat. Satu demi satu ia merasakan pipi-pipi lembut, dan karena ia sudah terangsang dan bergerak lebih jauh maka ia pun meremas bagian-bagian yang lain dan beberapa di antaranya menjerit kecil. Akan tetapi gadis-gadis itu seperti boneka-boneka indah yang benar-benar kehilangan kesadarannya. Sebentar saja mereka terkejut dan selanjutnya Cikon mendorong, berahinya menggelegak. Dan ketika ia melepaskan cing baju Ong Xio Chia dengan nefsu membu bung, tiba-tiba gadis itu tersentak dan menjerit mendadak ia mundur dan pakaian pun robek. Cikon bangkit dan menyambar lagi namun yang kena gadis lain, gadis ini juga terkejut dan robek pakaiannya. Lalu ketika si buta bertanya di mana Ong Xio Chia itu, gadis ini menggigil terbelalak tiba-tiba berkelebatlah bayangan tinggi kurus disertai bentakan, membuyarkan pengaruh sihir atau daya pengasih Cikon. Hai ya, ini kiranya murid Jileng Hwasiu. Lepaskan mereka dan jangan ganggu gadis-gadis itu, bocah Sici. Jahat sekali perbuatanmu dan sungguh amat memalukan. Cikon terkejut. Kalau sambaran itu hanya sekedar sambaran dan tidak membuyarkar pengaruh sihirnya tentu ia tak akan sekaget itu. Angin menderudan. Membuyarkan segala galanya, bahkan terus menghantam dirinya dan dorongan amat kuat membuat ia terkejut, menangkis akan tetapi pukulan itu tiba lebih dulu. Dan ketika ia terbanting bergulingan dengan muka kaget, tongkat hampir saja terleps dari tangannya maka pegan hui Tujong Bing Lip menepuk kepala gadis-gadis ini menyadarkan mereka. Hayo, hayo pulang, jangan di sini. Si buta itu berbahaya untuk kalian. Menjerit dan terpekiklah gadis-gadis itu. Begitu pengaruh buyar serentak mereka terkejut setengah mati. Masing-masing tiba-tiba sadar akan apa yang telah dilakukan. Dan ketika mereka merah padam dan malu bukan main, betapa si buta telah mereka cium dan balas mencium mendadak mereka berserabutan dan kancing baju yang terlanjur dibuka lupa ditutup kembali, menjerit dan berteriak-teriakan dan jeritan inilah yang didengar kiat seng dan teman-temannya tadi. Mereka melihat betapa teman-teman perempuan itu jatuh bangun, histeris dan pucat sementara di sana seorang kakek tinggi kurus berkelebatan menghadapi si buta. Deru angin pukulan membuat mereka terpelanting. Dan ketika semua melarikan diri dan di dalam kereta gadis-gadis itu mengguguk sambil bercerita tentu saja para pemuda ini meremang bulu tengkuknya karena di tempat lain mereka pun sesungguhnya juga dipengaruhi kwe ibo dan hampir melakukan apa yang seharusnya tak boleh dilakukan. Cikoan mula-mula terkejut oleh dorongan angin pukulan kuat itu. Ia terbanting namun meloncat bangun dan menganggap semuanya karena kurang siap. Ia diserang begitu tiba-tiba. Maka ketika ia menancapkan tongkat dan miringkan kepala merabah-rabah siapa lawannya itu maka suara tua seorang kakek membuatnya tertegun. Hehehe, kau kiranya bocah sisi yang luar biasa itu. Hektometer, kali ini aku akan menghajarmu, bocah. Perbuatanmu di dusun-dusun sungguh keji sekali. Aku mewakili gurumu memberi adat. Siapa kau cikoan membentak, diam-diam mengerahkan tenaganya dan memegang tongkat terat-terat. Aku tak mengenal dirimu tapi kau mengenal aku, orang tua. Sebutkan namamu sebelum tongkatku meremukan kepalamu. Hehehe, sombong sekali. Aku kakek buyutmu pek gan hui tujong bing lip, tak mungkin kau kenal karena ketika aku sudah menjadi kakek-kakek kau baru lahir. H.M.H., kau telah mewarisi ilmu kepandayan butek cinkeng, bocah. Coba kau lontarkan kepadaku dan menyeranglah. Aku memang ingin menjajal. Cikoan mengerutkan alisnya. Ia tak mengenal nama ini tapi mendengar lawan menyuruh ia mengeluarkan ilmu butek cinkeng tentu saja ia berhati-hati. Kalau orang sudah tahu tapi masih menyuruh menyerangnya tentu kakek itu bukan orang sembarangan. Angin pukulannya tadi sudah membuktikan. Maka ketika ia berhati-hati dan tidak segera menyerang, kakek itu terbelalak maka ia menyuruh kakek itu maju dan nanti dibalesnya. Aku orang muda, kau sudah tua bangka. Sebaiknya kau yang maju dan nanti aku bergerak. Haha, merendahkan orang tua? Baiklah, terima ini dan jaga keselamatanmu. Tujuh sinar berkerdip tamun Cikoan tak melihat ini, miringkan kepala dan tak mendengar sesuatu sampai tiba-tiba tujuh witsu atau golok terbang itu begitu dekat. Barulah dalam jarak kurang dari semeter ia mendengar dengung halus dari tujuh senjata rahasia ini, terkejutlah si buta. Dan ketika ia mengelak dan menangkis dengan tongkatnya maka tujuh witsu itu terpental dan Cikoan mengeluarkan keringat dingin karena dari situ ia tahu bahwa kakek di depannya ini benar-benar seorang ahli lempar golok yang tidak kedengaran suaranya. Terang-terang-terang. Si buta terhuyung dan berubah. Telapaknya pedas tergetar dan tongkat terasa hampir lepas. Terkejutlah dia karena sinkang dari lemparan witsu itu benar-benar hebat sekali. Cikoan tak tahu bahwa lawannya ini adalah seangkatan mendiang kakek gurunya Jileng Hwasio, jadi tak aneh kalau kepandainya memang tinggi. Dan ketika ia terkejut dan kakek itu bukan lawan yang enteng sebaliknya kakek ini juga kagum karena dengan tepat dan jitu sekali si buta berhasil menangkis Hwitsonia, padahal jarak sudah sedemikian dekat dan bagi orang lain tak mungkin menghindarinya. Jileng Hwasio sendiri mungkin tidak. Maka kagum oleh pendengaran si buta yang luar biasa tiba-tiba kakek ini tertawa bergelak, semangatnya timbul. Haha, tak biasanya aku melawan orang-orang muda. Menang tak mendapat apa-apa sementara kalah malah mendapat malu seumur hidup. Heh, aku telah menyerahmu, anak muda, sekarang balaslah dan keluarkan hoktesin kangmu itu. Langsung saja. Cikoan menjadi marah. Setelah ia tahu bahwa lawan di depannya ini benar-benar bukan kakek sembarangan ia pun tak mau main-main lagilah percaya bahwa kakek itu. Bukan orang gila yang begitu saja meminta diserang hoktesin kang. Pukulan itu amat dasyat dan satu-satunya yang terdasyat di antara warisan butek chinkeng. Maka ketika ia membentak dan tiba-tiba mendorongkan tangan kirinya ia pun berseru agar kakek itu berhahati. Baik, terimalah, tua bangka. Awas kau dorongan cikoan disertai deru angin menyambar. Pemuda menjadi marah dan benar-benar mengeluarkan hoktesin kangnya itu. Dan ketika si kakek terbelalak berseri-seri namun sayang tak dapat dilihat si buta ini maka kakek itu pun berseru keras mengangkat tangan kirinya pula. Desduat tenaga kuat bertemu dan cikoan tertegun betapa pukulannya tertahan, menambah kekuatannya dan kakek itu pun berseru keras, rupanya merasa tambahan tenaga dari depan namun tiba-tiba si kakek kehilangan sasaran. Cepat sekali cikoan menarik pukulannya, bergeser ke samping. Akan tetapi ketika kakek itu juga menarik pukulannya dan bergeser ke samping. Maka cikoan kagum dan terkejut karena sikapnya ditiru lawan. Ia tak berhasil menjebak kakek itu agar terjerumus ke depan. Terima kasih telah menonton!